Gak bisa dipungkiri lagi, banjir merupakan masalah keambuhan ibu kota Jakarta. Meskipun dulu dianggap sebagai masalah 5 tahun sekali, sekarang keletangan banjir tak lagi bisa diprediksi. Terakhir, banjir malah di Jakarta Utara, terjadi di area puluit, tepatnya pada tanggal 6 Juni 2020. Padahal masih sangat segar diingatan kita tentang banjir besar yang menenggelamkan 390 RW di beberapa titik kota Jakarta terjadi sekitar 6 bulan yang lalu. Tentunya, isu banjir ini sudah sangat membunuhkan pemerintah dan membuat baik warga Jakarta pasrah. Kira-kira, apa aja sih penyebab banjir Jakarta? Pendangkalan sungai disebabkan oleh pengedapan sampah atau lumpur pada dasar sungai yang mengakibatkan berkurangan kemampuan sungai untuk menampung air. Kedua, penurunan permukaan tanah. Konsumsi air Jakarta baru bisa ditopang oleh PDAM sekitar 40% saja. Sisanya sebesar 60% masih memanfaatkan air tanah. Padahal, air yang berada di dalam tanah ditampung dalam batuan di dalamnya. Dan jika air di dalam tanah terus menerus digunakan, permukaan tanah akan menurun. Selain tingkat air tanah, tata gunalahan yang salah juga menjadi faktor turunnya permukaan tanah. Salah satu penyebabnya adalah pembangunan berskala besar di daerah Jakarta Utara. Jakarta Utara memiliki jenis tanah aluvial yang sifatnya masih berusia muda dan belum padat. Pembangunan pada kondisi tanah seperti ini hanya akan menurunkan permukaan tanah secara cepat. Ketiga, naikkan permukaan air laut. Penyebab banjiran satu ini mungkin sudah sering kita dengar ya. Yap, pemanasan global. Kenaikan suhu global mengakibatkan cairnya es di kedua kutub bumi yang implikasinya berakibat pada naiknya permukaan air laut. Kenaikan ini juga diiringi dengan penurunan permukaan tanah yang kita bahas pada poin sebelumnya. Jika dikombinasikan, tentu jadi hal yang menyeramkan untuk warga Jakarta loh. Masalah banjir di Jakarta memang kompleks. Tapi kalau nggak diurus segera mungkin, pastinya akan bertambah kompleksitasnya. Perubahan-perubahan kosmetik nggak cukup untuk jadi solusi banjir. Udah waktunya kita pakai formulasi strategi yang nggak panjang demi hari esok yang lebih baik.